Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel gua 3.0 channel youtuber besar yang belum terkenal dan gak akan terkenal lu mau begitu sih ya berdoain lu gak terkenal tapi lu kaya raya apa terkenal kalau gak kaya raya iya bener sih nah teman-teman sekarang lagi suasananya hidup masih idul fitri ya kan lebaran saya sama kang marcu lagi berkunjung silaturahmi ke rumah babe idris ini konten gua salah satu konten gua yang meledak sama babe jadi babe ya jadi artisnya bukan gua nah kali ini gua mau silaturahmi mau ngobrol-ngobrol tentang percupangan duniawi nih yang lagi kacau ya nanti kita dengerin apa kata babe ini ya kan apa kata babe terus weh jangannya apa nih buat percupangan Indonesia nih biar supaya kaya dulu lah gitu ya iya kalau buat kaya dulu mah iya seenggak agaknya agak naik agak naik di kita agak menengah agak kaya sekarang pokoknya kalau kalian penasaran gua ngobrol apa sama mbak babe jangan kemana-mana saksiin terus video gua yang ini oke oke teman-teman kita lanjut kita langsung ini gua bikin video langsung nih berbarengan nih sama konten yang akan marcu ya kan jadi hostnya berdua dan sumbernya satu kita serang mbak babe kenapa ha kenapa karena kalau kita sama kalau saya sama pang Ryo disatuin segede mbak babe nah pertama yang mau ditanyain apa bang sama mbak babe iya pertama yang mau tanya mbak babe gimana kabarnya sehat kah ya hamdulillah sehat banyak kawan-kawan di sana Di, apa namanya tuh Di subscriber saya Dan subscriber Gugang Rio yang suka menanyakan Kang, datang lagi dong ke rumah Bapak Indri Ngobrol-ngobrol lagi tentang percumaan Itu benar adanya, Be Bikin konten lagi, Bapak itu Ternyata banyak yang haus ilmu Sebenarnya gitu, Be Karena mungkin banyak di luar sana yang Menutup rapat-rapat ilmu tersebut Tapi Alhamdulillah, Bapak ini open dia Mau berbagi ilmunya, Kang Mau berbagi, enggak dibawa mati ilmunya Gimana? Sehat ya, Be? Alhamdulillah sehat, Insya Allah Doppel, sehat ya? Amin Kalau saya udah habisin Inpus 5, Be Doppel Udah di Inpus Be, gimana, Be? Masih produksi terus? Cepat? Ya, Alhamdulillah Masih, bahkan Hampir setiap sebulan sekali Kita nge-breed Cuma memang Cara-cara bisnis saya itu Enggak murni Harus ke Facebook Atau ke IG Cuma ya paling kayak Pemborong-pemborong pasar Dimana Dimana kadang-kadang Ngangkat main kolam Oke Jadi tetap berjalan Cuma memang Ada yang dirubah ya? Ada yang dirubah gitu Jadi sistemnya gitu Kalau kita hanya berpatokan Ke Facebook Ke IG Ya memang hari ini Kondisinya seperti ini Gitu loh Ya, banyak hal-hal yang Ya, ya begitulah gitu Menyedihkan lah Banyak percumaan Sebenarnya menyedihkan tuh Enggak Cuma terkadang Harga ikan yang memang berkualitas Dengan harga ikan yang Gak berkualitas Terkadang dipadukan Ke Di 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 Meratakan harga di pasar Tuh kayak begitu Karena di Di pasar pun Sekarang sudah Juga menjual-jual yang Berkualitas dengan harga yang Cuma tetap Memiliki nominal Gitu loh Gitu loh Tidak 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 Hancur Biasanya Enggak Gitu loh Tetep Sampai sekarang pun Banyak orang yang masih Jualikan kualitas Masih ada yang harga Harga lumayan Harga-harga masih Yang entah 100 ribu Entah 2 setengah Entah 150 Masih ada Masih banyak Karena dilihat memang Tingkat kualitasnya juga ya Gitu gitu Jadi enggak 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 hanya Enggak semua ikan harus mahal Tidak Memang Tuh Ada kualitas Kalau dulu kan Ada kualitas Ada harga Sekarang ada kualitas Harga sama aja Enggak juga Tetep Tapi Kalau yang memang Bener-bener penghobi Tetep Ikan kalau Menurut mereka Memang bagus Kualitas Mereka tetep Masih berani harga Walaupun tidak setinggi Seperti yang lalu-lalu Kayak gitu Jadi bahasanya gini Kalau yang gue lihat sih Kita kembali lagi Ke masa-masa Di 2015 ke bawah Iya betul Bener-bener Yang pure hobi aja Yang mau beli Bener-bener Bukan Cuma kan Kita sebagai Ya bisa dibilang Sudah Kita dicapnya tuh Konten creator Di bidang Ikan cupang Iya betul Kadang-kadang kita punya Beban moral juga Beh gitu Kita pingin gimana nih Caranya Apa ya Membangkitkan lagi Gairah ini Karena Kawan-kawan saya Bangkrut semua Pada kelaparan lagi Demi Allah Ini Demi Allah Karena Mereka sudah tidak bisa bekerja yang lain lagi Sedangkan pas kemarin Pas lagi ramai itu Alhamdulillah senang melihat Minimal makan bisa lah Buat ngasih jejan anaknya bisa Tapi sekarang gak bisa Serabutan Ya karena gini Berawal dari pandemi Pandemi Disitu ada Mungkin ada peluang Ada peluang 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 Orang Coba Mengikuti 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 Buat menampung Dimana Wajar ya Wajar lah Dalam bisnis apapun Apapun wajar Kalau suatu produk Sudah banyak di pasar Pasti 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 Itu pasti Apapun Apapun Karena memang Apa ya Sekarang saking banyaknya Orang juga Mau Menjual sulit Ya Mau jual sulit Di dalam Kesulitan Dalam 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 Penjualan Otomatis Ada Ya Mempeh Yang Udahlah Yang Mending Laku Udahlah Yang Mending Laku Malah Makin Membunuh Ya Akhirnya Ya betul Makin terpuruk Kita Jadi Kita Di kawan-kawan Konten Kreator pun Sebenarnya Sedang sedih Ya Nggak bicara orang lain Saya pribadi Dari Dari September Itu saya Udah Dibombardir Bombardir Setiap Saya Waktu itu Nggak Setiap Ada beberapa Yang saya upload Tentang cupang Itu langsung Dihapus Sebesar Sepihak Begitu Kena Itu Saya Seminggu Nggak bisa upload Oke Sebulan Tiga Bulan Nanti Udah Seminggu Bisa Saya Coba upload Lagi Kena Lagi Oh Waktu Ada yang Bilang Oh Jangan-jangan Karena Ada rokok Ini Bener Jangan 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 Terus Ada yang Bilang Oh Jangan Dipegang Di Tangan Jangan Di Plastik Tapi Itu Semua Sudah Saya Hinggari Yang Terakhir Waktu Ada Kontes Kontes Jakarta Timur Saya Bikin Video Jauh Sekitar Tiga Meter Dari Ikan Tiga Meter Dari Ikan Dan Itu Cuma Suasana Aja Tetap Dihabut Juga Tetap Berartikan Bukan Itu Sebenernya Saya Bertanya Apa Ini Sampai Kawan Kawan Namanya Juga Netizen Jangan Jangan Ada Yang Iseng Youtuber Lain Youtuber Cumpang Lain Ada Nggak Suka Makan Marcu Enggak Enggak Gak Gitu Karena Bagaimanapun Kita Kalau Sama-sama Orang Indonesia Nggak Akan Mau Ngebunuh Saudaranya Sejelek-jelek Gitu Ya Bikiran Saya Saya Sempat Kepikiran Juga Nih Jangan Apakah Apakah Namanya Wajar Kita Kan Gini Di setiap Kesuksesan Pasti Ada Ada Yang Pasti Ada Pasti Ada Karena Apa Ya Mungkin Tuhan Ingin Memberikan Kita Yang Terbaik Cuma Kita Dengan Perasaan Kita Kita Berbicara Seolah Tidak Ada Peningkatan Sebenarnya Mau Ada Peningkatan Cuma Kita Belum Ketemu Titiknya Dimana Harus Ada Peningkatan Itu Biasanya Begitu Dan Ini Emang Mental Kita Kena Pasti Udah Pasti 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 Karena Gini Kenapa Kita Bicara Mental Karena Kita Fokus Pada Satu Titik Kita Berharap Hanya Satu Titik Yang Oleh Hujan Tidak Tidak Harapan Otomatis Nah Bukan Batu Lone Catan Ya Paling Gaya Pake Karet Bagaimanapun Kan Saya Selain Konten Kreator Saya Pedagang Juga Betul Jaga Gak Laku Di Pasar Sekarang Begini Kita Konten Konten Yang Kita Dagang Sementara Yang Kita Dagangan Ini Kondisinya Seperti Begini Otomatis Semakin 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 Gitu Gitu Sementara Kita Tidak Punya Ancang Ancang Makanya Gini Kenapa Kita Harus Menabung Untuk Mengatasi Kondisi Seperti Ini Ada Kisah 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 Kenapa Dengan Dengan Menabung Kenapa Nampai Orang Bisnis Orang Usaha Pasti Yang Namanya Turun Naik Hancur Itu Pasti Tuh Kalau Memang Hancur Paling Dia Pelan Pelan Karena Kalau Udah Hancur Udah Tidak Bergerak Tidak Satupun Yang Bisa Seperti Sekarang Kita Harus Harus Kalau Saya Pribadi Ngeblit Tiap Minggu Bahkan Tiap Bulan Kenapa Pikiran Saya Yang Namanya Menjual Sesuatu Yang Namanya Borongan Silahkan Jadi Kita Udah Bicara Itu Kualitas Mending Ada Yang Kadang Kemarin Saya Bikir Gini Ikan Banyak Sementara Orang Orang Pun Bunyikan Banyak Saya Pertahan Kenapa Saya Sayang Mengeluarkan Ikan Dengan Harga Terlalu Jatuh Terlalu Saya Kenapa Memang Yang Saya Bicarakan Bukan Masalah Ikannya Tapi Nilai Saya Memperjuangkan Satu Genetik Itu Luar Biasa Saya Pertahan Oke Tahan Sampai Disitu Oke Kawan Kawan Pengen Tahu Seruannya Lagi Kita Lanjut Setelah Ajar Lagi Sampai Sampai